IKN Nusantara dibagi jadi 9 wilayah, 3 daerah jadi lokasi pariwisata Ibu Kota Baru. Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara seluas 256.000 hektare akan dibagi ke dalam 9 wilayah perencanaan atau WP. Masing-masing WP memiliki rencana detail tata ruang atau RDTR, contohnya WP IKN Barat, Timur dan Utara yang menjadi lokasi pariwisata. Dilansir dari Kompas.com, RDTR Ibu Kota Nusantara ditargetkan kelar pada tahun 2022. Karena dari total 9 WP IKN, masih ada 5 dokumen RDTR yang harus diselesaikan dan kini masih dalam penyusunan. Meliputi RDTR WP IKN Utara, RDTR WP IKN Selatan, RDTR WP Simpang Samboja, RDTR WP Kuala Samboja, dan RDTR WP Muara Jawa. Sebelumnya pada Agustus lalu, Kementerian ATR atau BPN telah menyerahkan 4 dokumen RDTR kepada otorita IKN, yakni RDTR WP Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP, RDTR WP IKN Barat, RDTR WP IKN Timur I, dan RDTR WP IKN Timur II. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR BPN Pelopor mengatakan seluruh dokumen RDTR WP di IKN akan diselesaikan hingga akhir 2022. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan, konsultasi publik RDTR ini merupakan satu tahapan untuk membuat satu dokumen peraturan Kepala Otorita IKN. RDT N9 WP di IKN Nusantara adalah 1. WP IKN KIPP 6.671 hektare, diperuntukkan Pusat Pemerintahan Nasional atau Istana Negara, Perkantoran atau KL, Diplomatic Compound, dan lain-lain, pertanahan dan keamanan, serta perumahan dan juga pemukiman. 2. WP IKN Utara 12.067 hektare, diperuntukkan Pusat Riset dan Inovasi, Pelayanan Pendidikan Tinggi, Pusat Perkantoran, dan Pariwisata. 3. WP IKN Barat 17.206 hektare, menjadi Pusat Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan, Pariwisata Alam, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan Tinggi, hingga Pertanahan dan juga Keamanan. 4. WP IKN Selatan 6.753 hektare, untuk Pengembangan Energi Baru Terbarukan atau EBT, Permukiman Pedesaan, Pertahanan, dan Keamanan. 5. WP IKN Timur 1, seluas 9.761 hektare, diperuntukkan Pusat Hiburan, Pusat Olahraga, Pariwisata, Perdagangan dan Josa, Pelayanan Pendidikan Tinggi, hingga Pertahanan dan Keamanan. 6. WP IKN Timur 2, seluas 3.720 hektare, wilayah ini akan menjadi Pusat Pendidikan Tinggi, Pusat Riset dan Inovasi, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, hingga Pelayanan Kesehatan. 7. WP Simpang Samboja 4.299 hektare, wilayah ini akan menjadi Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas Kawasan, serta Perumahan dan Pemukiman. 8. WP Kuala Samboja 2.986 hektare, diperuntukkan sebagai Pusat Agroindustri dan Industri Pangan, serta Perumahan dan Permukiman. 9. WP Muara Jawa 9.084 hektare, Pusat Pelayanan Publik, Pusat Kegiatan Berbasis Pertanian dan Perikanan, serta Perumahan dan Permukiman. 10. Kegiatan Berbasis Pertanian dan Perikanan 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 dan Perikanan